Intro Hai Cinemania dimana saja berada, kembali bersama Basi bahas sinema. Kali ini Basi akan melanjutkan drama biografi The Legend of Bruce Lee yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagi yang belum nonton episode awal, link video ada di kolom deskripsi ya guys. Oke, mari kita lanjut. Pada episode sebelumnya sudah diceritakan bahwa Bruce Lee berhasil bergabung dengan klub tinju di sekolahnya. Mulit-mulit lain mentertawakan kekakuan gerakan Bruce dalam bertinju. Pertikaian antara Bruce dan Blair membuat Sioman merasa tidak nyaman. Dia mengajak Blair untuk bertemu dengan Bruce dan menyelesaikan masalah di antara mereka. Blair setuju dan meminta Sioman mengundang Bruce dan Jones untuk pergi ke dance hall. Sayangnya Bruce yang keras kepala tak mau menerima ajakan Sioman. Hal itu diperhatikan oleh Jones dari kejauhan. Siangnya, Jones pura-pura menabrak sepeda Bruce, lalu kemudian dia mengajak Bruce untuk keluar malam nanti. Blair dan Sioman akhirnya pergi ke dance hall berdua. Tapi ternyata Bruce Lee dan Jones juga datang ke sana. Ketika Sioman menyapanya, Bruce menjawab dengan arogan. Sioman yang kesal langsung berlari meninggalkan tempat itu. Blair berusaha membujuk Sioman. Tapi Sioman mengatakan, kalau mereka masuk ke sana, dia yakin bahwa Bruce dan Blair akan kembali berkelahi. Lalu Sioman pergi meninggalkan Blair yang kebingungan. Hari-hari berikutnya Bruce sibuk berlatih tinju. Tapi Bruce masih susah untuk melepaskan langkah lincunnya. Mr. Smith memintanya untuk berlatih lebih keras. Sore harinya, Bruce meminta petunjuk pada Zhong Liang mengenai langkah boxer. Zhong Liang mengajarkan beberapa teori yang mudah dipahami Bruce. Ketika Zhong Liang meminta Bruce mengkombinasikan pukulan boxer dengan langkah tarian cacah, hasilnya sungguh luar biasa. Tapi Bruce masih belum yakin bahwa dia bisa mengalahkan Blair. Zhong Liang menawarkan akan datang melihat sparring partner Bruce dengan Blair untuk memperwajari gaya bertarung Blair. Setelah menyaksikan sparring partner mereka, Zhong Liang memberitahu Bruce tentang kelemahan-kelemahannya sewaktu bertinju. Zhong Liang juga menunjukkan titik lemah dari setiap pukulan tinju. Tiba-tiba Master Yip menghampiri mereka dan mengatakan Bruce bisa menggunakan pukulan satu inci Wing Chun dalam pertandingan tinju. Master Yip lalu menyuruh Zhong Liang mengajarkan pukulan satu inci pada Bruce Lee. Akhirnya waktu kompetisi pemilihan utusan pun tiba. Bruce dan Blair akan berhadapan di ring tinju. Keluarga Bruce juga hadir untuk menyaksikan kompetisi itu. Setelah dibuka oleh kepala sekolah, pertarungan mereka pun dimulai. Blair menyerang Bruce dengan jet-jet yang cepat dan kuat. Secara teknis pukulan, Blair jauh di atas Bruce. Tapi kelincahan Bruce cukup membuat Blair menguras tenaganya. Setelah beberapa lama bertarung, tiba-tiba satu pukulan Bruce bersarang di kepala Blair dan menjatuhkannya. Mr. Smith mulai menghitung. Ternyata sampai hitungan ke-10, Blair tak sanggup berdiri. Bruce Lee pun dinyatakan memenangkan kompetisi itu dengan kemenangan KO. Bruce dilulukan oleh teman-temannya karena berhasil mengalahkan Blair yang adalah ketinju terbaik di sekolah mereka. Tapi Jones muncul dan mengatakan Bruce bisa memenangkan kompetisi itu karena Blair sedang tidak sehat. Kemenangan itu ternyata membuat Bruce menjadi besar kepala. Dia membawa teman-temannya ke dalam sasana tinju dan berlagak seperti jagoan. Tentu saja itu membuat kesal murid-murid klub tinju yang lain. Bahkan ketika Blair datang ingin menyelamatinya, Bruce malah menolak dan tak mau berbaikan dengan Blair. Tapi Blair berbesar hati dan mengatakan jika Bruce Lee benar-benar ingin mengalahkan David Kevill, Bruce harus ikut dengannya sepulang sekolah. Sepulang sekolah, Blair sudah menunggu Bruce di pintu gerbang dan mengajaknya pergi. Ternyata Blair membawa Bruce ke rumahnya. Kemudian Blair menunjukkan video-video tentang pertandingan-pertandingan tinju para juara dunia. Blair juga memperlihatkan buku-buku tentang tinju yang ditulis oleh Dan Inusanto, seorang pelatih tinju yang hebat di masa itu. Blair memberikan buku-buku itu kepada Bruce. Bruce Lee menjadi sangat heran dengan perubahan sikap Blair yang biasanya selalu memusuhinya. Setelah itu, Bruce mulai berlatih dengan Blair. Blair mengajari Bruce langkah-langkah tinju yang selama ini tak pernah berhasil dilakukannya. Besokan harinya Bruce Lee kembali berlatih Wing Chun. Dia berlatih tarung dengan Sin Lee. Gaya pertarungan tinju sudah mulai melekat dalam kebiasaannya. Dan tanpa diduga, dia berhasil mengeluarkan pukulan satu inci yang diajarkan Zhongliang. Master Yip memberi arahan bahwa pukulan satu inci Bruce sudah benar, tapi dia masih harus berlatih untuk menyempurnakannya. Master Yip menyuruh Bruce memukul sebuah papan, tapi ternyata Bruce belum bisa memecahkan papan itu. Tak disangka Bruce meminta Master Yip memukulnya dengan pukulan satu inci agar dia bisa memahami inti kekuatan pukulan itu. Master Yip pun mengabulkan keinginan Bruce. Malam harinya Bruce Lee sibuk melatih pukulan satu inci-nya dengan sebuah papan. Sampai akhirnya dia pun berhasil menghancurkan papan itu. Beberapa hari kemudian Bruce mendatangi rumah Blair. Pembantu Blair mengajak Bruce masuk ke rumah. Dia membawa Bruce ke ruang baca dan menyampaikan pesan Blair bahwa Bruce boleh membaca buku-buku tentang tinju di sana sepuasnya. Dia juga mengatakan bahwa Blair mengidap penyakit yang serius sehingga harus berobat ke Amerika. Bruce lalu berusaha mengejar Blair ke bandara. Beruntung Bruce menemukan Blair yang akan memasuki ruang tunggu penerbangan. Sioman dan Jones juga mengejar Blair ke bandara dan mengantarkan keberangkatannya. Sebelum berangkat, Blair berpesan agar Bruce menjaga Sioman dan jangan lagi menyakiti hatinya. Dia juga mengatakan bahwa dia dan Sioman hanya berteman saja. Kemudian Blair meninggalkan mereka dan masuk ke ruang tunggu. Sejak itu Bruce semakin biat berlatih tinju. Dia tak melakukannya untuk dirinya sendiri, tapi juga demi Blair yang sudah menjadi guru bertindunya. Mr. Smith pun mulai melatihnya dengan keras. Dalam sparing partner dengan Mr. Smith, Bruce berkali-kali dibuat tersungkur. Tapi Mr. Smith terus memprovokasi semangatnya. Ketika dia terbaring di atas matras, dia ingat pesan Master Yip, dia juga ingat permintaan Blair sebelum pergi. Semangatnya kembali timbul. Tiba-tiba dia menggerakkan tangannya dengan cepat sekali. Mr. Smith tumbang. Mr. Smith justru merasa senang sekali. Mr. Smith tertarik dengan pukulan satu inci Bruce. Menurutnya jika Bruce bisa menguasai secara penuh, mereka punya peluang besar untuk menang. Kemudian Mr. Smith mengajak Bruce menonton pertandingan David Keville dengan Blair. Keesokan harinya Bruce dipanggil oleh Master Yip. Master Yip mengatakan bahwa dengan kemampuan Bruce sekarang, dia belum akan bisa mengalahkan David Keville. Master Yip menyarankan Bruce untuk bertahan di dua setengah ronde pertama dan menyerang habis-habisan di setengah ronde sisanya. Master Yip juga menyarankan Bruce untuk lebih fokus dalam bertahan dan menghemat tenaga sampai dia punya kesempatan baik untuk menyerang. Arahan Master Yip malah membuat Bruce lebih bingung. Bagaimana mungkin dia bisa menang jika cuma diizinkan menyerang setengah menit terakhir. Kemudian Master Yip menyuruhnya melatih pukulan satu inci untuk dilepaskan dalam setengah menit terakhir. Walaupun kurang setuju dengan taktik yang disampaikan Master Yip, tapi Bruce tetap mengikuti perintah Sang Guru. Sehari sebelum pertandingan, Master Yip menyuruh Bruce pulang dan beristirahat. Master Yip menganggap Bruce lelah secara fisik dan mental. Dia menyuruh Bruce Lee beristirahat dan berhenti berpikir tentang pertandingan. Sementara itu, seorang gangster Hong Kong bernama Wang Lee Chow menyuruh anak buahnya untuk memungut upeti dari para pedagang di Hong Kong. Mereka mendatangi tokoh Tuan Kin Ayah Xioman dan menaikkan upeti dari 200 dolar menjadi 1.000 dolar per bulan. Hari pertandingan pun tiba. Semua pendukung Bruce Lee menggunakan rompi kuning yang dibuatkan gratis oleh Ayah Xioman. Bahkan Sauru Hai yang mendengar berita itu pun khusus datang jauh-jauh dari Amerika untuk melihat pertandingan. Setelah beberapa partai tambahan sampailah pertarungan yang dinanti-nanti, Bruce Lee akan melawan David Cattles sang juara. Bruce adalah orang Cina pertama yang naik ring tinggi di Hong Kong di masa itu. Semua warga Cina bersorok antusias. Ronde pertama pun dimulai. Bruce mengikuti saran Master Yip untuk bertahan dan tidak menyerang. Satu ketika, Bruce terpancing emosi dan lupa perintah Master Yip. Bruce menyerangkan uppercutnya. Zhongliang yang di pinggir ring berusaha mengingatkannya. Tapi emosi Bruce terlanjur memuncak. Dia terus menyerang David dengan pukulan. Dan ketika David memanfaatkan lenturan ring untuk menyerang, Bruce menanti dengan pukulan satu incinya. David Cattles tumbang dan tak bangkit lagi. Bahkan Master Yip pun terpanah melihat pertarungan Bruce Lee kali ini. Besokan harinya sekolah mengadakan pesta kemenangan. Tapi Bruce mempertanyakan, kenapa teman-teman Chinanya seperti Xiaoman dan Alin tidak terlihat di sana? Miss Ingrid memberi alasan yang menurutnya tak masuk akal. Bruce pun meninggalkan pesta itu. Di luar, Bruce menemui Xiaoman dan mengajaknya membuat pesta sendiri di restoran Alin. Tapi ketika mereka sedang berada di restoran, ayah Alin memberitahu bahwa Wang Lichou mendatangi restoran itu. Wang Lichou dengan beberapa anak buahnya masuk ke sana dan menyendir Tuan Lin yang tak mengundangnya. Mereka terpaksa melayani Wang Lichou dan mempersilahkannya duduk di perjamuan itu. Wang Lichou tiba-tiba memberikan hadiah kepada Tuan Lin. Walaupun Tuan Lin berusaha menolak, Wang Lichou tetap bersikeras memberikan hadiah itu untuk Bruce. Setelah bersulang dan minum segelas bir, Wang Lichou pun mengajak anak buahnya meninggalkan tempat itu. Seusai melakukan pesta di restoran, Bruce mendatangi perguruan Wing Chun. Dia senang sekali melihat Sauru Hai berada di sana. Kemudian Bruce meminta maaf karena tak mematuhi Master Yip. Tapi dia tetap jumawa dengan mengatakan bahwa dia berhasil memenangkan pertarungan. Master Yip menjawab bahwa kemenangan Bruce Lee kali ini hanya keberuntungan tanpa taktik. Bruce mengatakan bahwa dia memenangkan pertandingan ini adalah karena mengikuti instingnya. Hal itu membuat Master Yip marah. Sauru Hai pun berusaha melunakkan Bruce Lee. Kesokan harinya, Kin Xiuman menemui Bruce dan memperlihatkan banyak koran Hong Kong yang memberitakan bahwa Bruce berhasil mengalahkan David. Tapi Bruce terlihat tidak senang. Dia masih kesal dengan Master Yip yang memarahinya. Mereka lalu pergi ke restoran Alin. Di sana, Bruce dan Xiuman disambut oleh Ayah Alin dengan gembira. Ayah Xiuman juga ada di sana. Tak lama kemudian, anak buah Wang Lichow mendatangi restoran mereka dan meminta upeti keamanan. Bruce yang tidak senang mengajak mereka keluar restoran. Mereka pun berkelahi. Bruce dikroyok oleh anak buah Wang Lichow, tapi Bruce berhasil menjatuhkan mereka semua. Bahkan Baldi Aliyang sebagai pemimpin mereka pun juga dijatuhkan dengan mudah. Bruce disanjung-sanjung oleh Alin dan ayahnya karena berhasil melepaskan mereka dari tekanan Wang Lichow. Ayah Alin menyarankan agar para pedagang mengalihkan biaya perlindungan mereka dari Wang Lichow kepada Bruce Lee. Para pedagang yang hadir di sana pun bersorak setuju. Namun Bruce yang tak enak hati berusaha menolaknya. Tuan Kin Ayah Xiuman mengatakan bahwa Bruce harus berhati-hati karena Wang Lichow tak akan diam saja mendengar anak buahnya dijatuhkan oleh Bruce. Tapi Bruce dengan arogan mengatakan bahwa dia tidak takut terhadap pembalasan mereka. Sementara itu di teater, ayah Bruce sedang mengadakan pertunjukan opera. Aliyang yang juga berada di sana membuat keributan. Mereka merusak teater dan memukul para kru. Untunglah polisi segera datang ke tempat itu. Tiba-tiba seorang kru datang dan memberikan surat Aliyang kepada Tuan Lee. Surat itu ternyata mengenai Bruce yang mengganggu kegiatan mereka. Lee Haikuan pun menemui Sauru Hai dan menceritakan masalah itu. Pada kenyataannya Wang Lichow memang memeras pedagang di Hong Kong dengan dalih uang perlindungan. Lee Haikuan menceritakan semua tentang geng Wang Lichow pada Sauru Hai. Tapi dia juga meminta agar Ruhai tidak menceritakan semua itu kepada Bruce Lee. Sementara itu Wang Lichow menyesali tindakan Aliyang yang mengacau di pertunjukan Lee Haikuan. Kemudian Wang Lichow menyuruh Amin mencari Bruce dan mengundangnya untuk bertemu di King Edward Hotel. Amin pun menyampaikan undangan Wang Lichow kepada Bruce. Bruce mendatangi King Edward Hotel dan disambut oleh Wang Lichow di sana. Wang Lichow mengatakan bahwa dia minta maaf atas perbuatan anak buahnya. Kemudian dia mengatakan pada Bruce bahwa dia meminta uang perlindungan adalah untuk menghidupi anak-anak muda yang bekerja padanya. Kemudian Wang Lichow memarahi Aliyang karena telah merusak teater Lee Haikuan ayah Bruce. Bruce Lee terkejut dan marah. Tapi dia ingin melihat apa yang dilakukan Wang Lichow selanjutnya. Dan Bruce menjadi sangat terkejut sekali karena... Tiba-tiba Wang Lichow menyiramkan semangkosu panas ke kepala Aliyang. Kemudian dia menyuruh Amin membawa Aliyang ke rumah sakit. Kesokan harinya, anak buah Wang Lichow menemui Lee Haikuan di teaternya. Amin menyampaikan surat permintaan maaf Wang Lichow. Dia juga memberinya uang seribu dolar dan menyuruhnya untuk menampilkan sebuah drama. Setelah Haikuan mengambil uang itu, Amin memintanya untuk menyampaikan pada Bruce agar jangan mengganggu mereka dalam menarik uang perlindungan. Kemudian Amin mendatangi Kedai Alin dan meminta uang perlindungan kepada ayahnya. Tuan Lin tidak mau memberikan uang itu dan berusaha mengulur waktu. Tak lama kemudian, Bruce Lee dan Xiaoman datang ke sana. Tuan Lin menyuruh Amin meminta uang perlindungan kepada Bruce. Bruce melarang mereka meminta uang perlindungan di lingkungan pasar tersebut. Jika Wang Lichow keberatan, Bruce mempersilahkan Wang Lichow untuk mendatanginya. Amin yang takut kepada Bruce akhirnya meninggalkan Kedai Alin. Kemudian Bruce diundang oleh para pedagang. Mereka bersepakat untuk menghentikan pembayaran uang perlindungan kepada geng Wang Lichow dan meminta Bruce untuk melindungi mereka. Sementara itu Wang Lichow mendatangi rumah Bruce. Dia memuji-muji Lee Haikuan sebagai aktor teater yang hebat. Lalu Wang Lichow memberikan sebuah kotak sebagai hadiah. Kemudian dia mengatakan bahwa Bruce sudah mengganggu kegiatan anak buahnya. Tapi Wang Lichow tidak marah. Malah dia mengatakan bahwa dia ingin mengundang Lee Haikuan untuk makan di sebuah hotel. Walaupun Wang Lichow datang dengan amat ramah, tapi Lee Haikuan faham maksud kedatangan Wang Lichow sebenarnya. Malam harinya Bruce pulang dalam keadaan sedikit mabuk. Ayahnya segera memarahinya karena sudah mencampuri urusan Wang Lichow. Tapi Bruce mengatakan agar mereka tidak takut pada Wang Lichow. Ibunya yang melihat Bruce berada di bawah pengaruh alkohol pun mengatakan tak ada gunanya Haikuan memarahi Bruce saat itu. Kesokan harinya Bruce Lee mendatangi Wang Lichow dan melemparkan hadiah yang diberikan Wang Lichow pada ayahnya. Sungguh suatu hal yang aneh bahwa Wang Lichow tidak marah dengan tindakan Bruce yang amat tidak sopan itu. Dia malah menenangkan anak buahnya yang mulai emosi. Lee Haikuan mendatangi restoran Alin dan memarahi para pedagang karena dia merasa mereka sudah memanfaatkan Bruce Lee untuk menghadapi Wang Lichow. Tapi Bruce Lee masih ngotot dan mengatakan bahwa dia tidak takut pada Wang Lichow. Lee Haikuan menjadi semakin marah dan menyuruh Bruce segera pulang ke rumah. Karena pusing menghadapi Bruce yang keras kepala, akhirnya Lee Haikuan menceritakan masalah itu kepada Master Yip. Master Yip menenangkan Haikuan dan mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan Bruce tentang masalah itu. Keesokan harinya, Zhong Liang mengajak Bruce lari pagi dan sekalian menyampaikan pesan Master Yip agar Bruce tidak pergi ke tempat lain selain ke sekolah dan perguruan Wing Chun. Bruce yang tak senang dengan pesan Master Yip pun datang menemui sang guru. Bruce menolak perintah Master Yip yang membatasi ruang geraknya. Master Yip lalu mengajak Bruce untuk berlatih tarung. Dengan mudah, Master Yip menjatuhkan Bruce Lee berkali-kali. Tapi pada serangan terakhir, Master Yip menyerang titik akupuntur di bawah lutut Bruce. Hal itu membuat Bruce tak bisa bangkit berdiri. Master Yip lalu mengatakan bahwa Bruce terlalu menyembongkan kungfunya. Dan itu adalah sebuah hukuman untuk Bruce Lee. Bruce lalu mengatakan pada Master Yip bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk membuat kebanggaan bagi orang-orang Kina. Dia tidak bermaksud menyembongkan diri. Dia juga menanyakan pada Master Yip, apakah menegakkan keadilan bagi para pedagang adalah suatu kesalahan. Teman-temannya yang tiba-tiba muncul di sana juga membelah Bruce dan memohon kepada Master Yip untuk melepaskan titik akupuntur Bruce Lee. Master Yip akhirnya terpaksa membebaskan Bruce Lee dan berlalu dari sana dengan menahan emosinya. Bagaimana ketindakan Master Yip selanjutnya? Dan akankah uang licau tetap membiarkan Bruce yang merusak sumber penghasilannya? Akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. See you on the next video.